Hey guys, welcome back to my channel So, di video kali ini, seperti dengan judul yang udah kalian lihat Aku akan membuat video unboxing, unboxing, dan unboxing I know I know, banyak banget teman-teman yang sudah menunggu video ini Karena kalian banyak banget yang nge-DM aku Untuk membuat video unboxing lagi Terutama dari Shopee Well guys, don't worry, aku lagi punya banyak paket Dan ya, itu banyak yang dari Shopee So, just wait and see And again, seperti biasa, without any cincang, let's move on to the unboxing Well, kali ini Aku akan nge-unboxing sesuatu Ini paketnya segini ya Ini belum pernah aku unboxing sebelumnya Dan aku tuh udah penasaran banget Jadi, akhirnya paket ini dulu lah yang aku bikin videonya Karena dia, ya, sudah datang lama ya kebetulan So, oke Jadi, disini tuh udah bando-bando manja Disini aku beli berapa ya, Wak? Udah lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Uh, di dalam sini tuh yang gong Gue gak mau ngeliatin dulu Ntar Akhir Oke, dikarenakan aku tuh Uh, paket jatuh Aku agak bingung Pilih yang mana So, disini Ini dulu You know, aku tuh sering banget ngeliat bando-bando kayak gini Dijual di Fast Fashion Brand Store Dimanapun Kalian pasti juga sering ngeliat kan Dan ini tuh Quite expensive dijual disana 100, 100, 150, 200, segitu-segituan And then, aku ngeliat kayak gini di Shopee Harganya tuh kayak cuman 20, 30, gitu-gitu Ya udahlah Bergejolak ya kan Aku langsung Oke Oh, make Unboxing video So, disini ada satu bando Uh, lala manjalita Baru kemarin gue liat kayak gini Harganya hampir 200 ribu And you know Ini harganya berapa 16 ribu 16.700 Okur Dia punya banyak sekali warna ya Dan disini yang aku pilih itu Warnanya Oke, disini yang aku pilih itu tuh warna navy Karena sebenernya aku tuh pengen pilih warna hitam Cuman aku pikir kayaknya Hitam nanti Rambut aku hitam jadi tenggelam gitu gak sih But well Let's try Uh, lala ini gimana sih Ya Allah Kan gue saking lakinya sampe gak bisa pake bando ya, Wak Gini, Wak OMG I like it Oh my God Ini kalo udah dipake Ini tuh Gak ada yang tau kalo harganya 16 ribu Kecuali kalian yang nontonnya kan So I am speechless Dan Gue gak mau ngomong apa-apa Gue cuma mau buka Bando lainnya Karena Gue udah makin penasaran Next Disini ada Leopard Yang harganya coba tebak 20.700 saja Cuma untuk yang Leopard ini Aku tuh sering ngeliat ya Di fast fashion brand store gitu Cuman Emang agak sedikit beda kayaknya Kalo ini tuh kayaknya Agak kaos gitu Gimana sih? Kaos Terus ada garis-garisnya Keliatan gak dari situ Sedangkan kalo yang di fast fashion store Itu kayak Siphon Katun-katun gitu But it's okay Uh lala Kok ini lebih mahal ya dari yang tadi? Kayaknya ini tadi tuh bagus banget gitu Yang ini tuh kayak yaudah gitu kan Leopard aja Dan ini tuh kalo menurut aku Dipake enak ya Dia kenceng gitu Tapi gak yang mencengkram kepala aku Sampai bikin pusing gitu No I like it too And I'm speechless too Yaudah kalian liat aja lah ya Dan nilai bagaimana ini menurut kalian Coba ini Aku rapiin kayak gini Gue gak tau lah ya Pake bandu yang baik dan bener itu Seharusnya tuh seperti apa Cuman Kalo gue ngaca sih Kayaknya bener-bener aja Cuman kalo di kamera Kok kayaknya masih salah gitu ya Well I love it too Karena harganya murmer Dan ini Oh my god I'm speechless Intinya ini Dengan harga 20 ribu Ini worth it Maksimal Next Disini ada perbling-blingan juga Uh lala Aku belum pernah sih Eh aku pernah sih liat yang kayak gini Lupita Uh lala Dan disini aku pilih warna Silver Muda Ini dateng bagus banget sih Menurutku Gak tau ya kalo dipake Itu kayak gimana Ini emang agak meleot-meleot Gue gak tau emang kayak gini Apa gimana Well Kita langsung pake aja Ini harganya tuh juga 20 ribuan Kalo gak salah 20 ribu something Uh hu Oke Love it too Tapi ini Ini agak lebih kenceng gitu ya Dan ini tuh bisa digedein Bisa dikecilin Like this Ini juga worth it banget Dengan harganya Well tapi Iya sih ini Ini agak kenceng banget gitu Karena sekarang kepala gue Jadi agak pusing Next Ini yang paling hits Daripada yang Hits Mutiara Dia ada yang warna gold Ada yang warna putih Ya kan Yang aku pilih disini Seperti yang kalian liat Warnanya putih OMG Ini aku penasaran banget Kalo dipake tuh kayak Gimana I like it Oh my god guys Ya ampun Gue benci banget Sama anakan rambut gue Well I like it Tapi ini sama kayak yang Yang ini ya Dia karena gak ada Apa tuh Sisir-sisirnya Jadi dia tuh Gak Gak begitu Kenceng gitu ya Tapi Dia gak goyang-goyang juga sih Good Dia enak-enak aja Nih Hard to move on Kenapa aku mendadak Lupa gitu Tapi ini detail depannya Kayak gini ya Sama kayak yang macan tadi Cuma kalo yang macan itu Kayak lebih gede Gitu Let's try Matching dengan baju yang saya pake Pemirsa Ya kan Pink-pink Manjalita Seperti biasa Gak tau mau ngomong apa Speechless Intinya ini Bagus Banget Karena You know Kalo misalkan aku beli kayak gini Terus harganya tuh Rp150-200 ribu Yaudah bagus gitu ya Cuman Kalo gue beli ini Dengan harga Rp27 ribu Ini tuh kayak Jadi bagus banget Gitu loh guys You know kan Ini rambutnya aku belakangin Biar kalian bisa Melihat jelas Bandunya tuh kayak gimana Okur Seperti biasa Susah move on But disini masih ada Beberapa bandu lain So Let's go Oke next Disini tuh sebenernya Ada yang gong Tapi harganya cuma Rp30 ribu saja Mari kita buka Ini tadi Di pack bareng sama Plastik gong gitu ya Jadi yang plastik Di dalam plastik gitu loh Uh lala I love I love the details You know Ini tuh kayak Ada sequin Terus ada rajut Terus ada Pearlnya juga ya Walaupun ini Alice Alice Ya kan Cuman Kalo dari jauh Gak ada yang tau Alice Alice Uh lala Detail depannya Kayak gini Gak bisa berkata-kata Karena cuma Rp30 ribu I love it I love it too Kayak Cannot believe Ini cuma Rp30 ribu Tapi Wait 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 Ini kayak Agak jalan-jalan sendiri Ke belakang gitu You know Dia gak ada Itunya juga sih Sisir-sisirnya gitu But Dia sebenernya kenceng sih Cuma Kayak Kayak Agak jalan-jalan sedikit gitu Well It's okay Dia punya dua jenis Yang warna Biru Dan warna ini Cuman aku langsung Mataku tertuju pada yang ini Karena ini tuh Lebih wearable Daripada yang biru Ya kan Hmm Still good Hmm Next Disini yang aku tadi bilang Aku beli kayak gini banyak Ya kan Ada empat Tapi ini bahannya beda lagi Aku Biar tau gitu ya Bahan-bahannya tuh Kayak gimana Ini tadi yang Meling-meling Apose Terus ini Yang kayak kaos Nah Yang merah ini Dia tuh Blue Drew Tapi Blue Drew-nya itu Bukan Blue Drew yang tebal Dia Blue Drew yang tipis Dan detailnya juga Sama kayak yang Leopard Terus ininya juga lebar gitu I like it Warna merahnya ini Menurut aku Datengnya agak sedikit beda sih Sama yang ada di gambar Kalo yang digambar itu tuh Merahnya Marun tua gitu Tapi ini tuh Datengnya kayak Lebih ke Ungu Ya Merahnya agak nyeter You know So Kita langsung coba aja Enak apa enggak Ya sama lah Kayak yang lain tadi Ini pake Enak juga rasanya Dan ini harganya Rp20.100 Saja Hmm No hard feeling baby Kalo misalkan dapetnya Zong ya Udah Tapi alhamdulillah Rejeki saya Ini datengnya bagus Jadi ya Sudahlah ya You know guys I love it Gue gak mungkin kan ya Benci Bando ini Kayak Gak ada alasan gue Untuk membenci barang ini Next Disini Masih sama juga Bentuknya Dan ini tuh Kainnya sama kayak yang ting Pink tadi Tapi ya Gue beli warna hijau Ya kan Gak mungkin Kalo ada warna hijau sebagus ini Terus aku gak beli Ya kan Well Aku mau tunjukin ke kalian Ini detailnya Yang pink dan yang hijau Kenapa? Aku menunjukkan Karena ini tuh harganya juga beda Guys Yang hijau ini Harganya tuh Rp31.000 Sedangkan yang pink tadi kan Harganya Rp27.000 Ya wak Tapi kalo untuk bahannya sih sama Cuma detailnya aja yang beda Untuk Sampingnya ini juga sama ya Diameternya Apa sih? Lebarnya gitu Dan ini tuh Bahan dalamnya juga Empuk Kayak Ada flanelnya Or something Let's try Oh Yang ini Ini kayak angin First impression Dia waktu dimegarin Kayak angin rasanya Tapi kalo udah dipake Rasanya enak-enak aja Dia tidak mencekik Dan tidak melorot-melorot juga Wait Uh Lala You know guys Apa yang ingin ku katakan Yes I love it Oke Next 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 Tersisa dua bandeau terakhir Dan ini tuh gong banget Jadi aku mau pilih yang Gak begitu gong dulu ya Yang gong tuh nanti Seperti namanya Terakhir Oke First Terus aku penasaran banget Ini kalo aku pake kayak gimana Karena Aku tuh sering banget liat bandeau ini Sebelum aku menemukan Semua bandeau ini di Shopee Aku liat di store Terus harganya tuh kayak lumayan Cuman Gak bisa dicoba Terus aku kepo Ini tuh kayak aneh gitu loh Kalo dipake orang Aku ngeliat di fashion show tuh Agak aneh Karena Ini bandeau kan Tebel gitu ya Gede Terus You know kan Kepalaku kecil Bet Kalo misalkan aku Pake bandeau gede Terus kepala kecil Agak aneh ya kan And then Aku jari-jari di Shopee Aku menemukan yang murah Jadi no hard feeling Kalo misalkan gue pake jelek Yaudah ya kan Goodbye Ini harganya Coba tebak sayang Untuk bandeau kayak gini Harganya berapa Rp 30.000 saja So Let's try Oh gak sih Aku pake bagus-bagus aja Atau hanya perasaanku doang Tapi ini aku bisa bilang Ini bandeau Dia gerak-gerak Kebelakang gitu Kayak gak terlalu kenceng ya Tapi kayaknya emang Emang kayak gitu gak sih Bandeau-nya Ya gak sih Well I love it Kalo dipake bagus And then harganya Rp 30.000 Jadi ya Kayak yang tadi aku bilang Kalo misalkan ini Harganya Rp 400.000 Yaudahlah ya Bagus gitu kan Wajar Tapi ini harganya Rp 30.000 Jadi kalo bagus tuh Rasanya kayak Bergejolak gitu loh Dada ini ya kan Bahagia setengah mati Love it Coba aku pakenya gini ya Still looks good Still love it Aku mau tunjukin ke kalian Detailnya Harga bandeau Rp 30.000 Ini ya kan Hmm Dimana letak Rp 30.000 Nya Gak ada ya kan Kalo sudah dipake Coba guys Kalian komen di bawah Kalo bandeau ini Udah dipake kayak gini Terus kalian gak tau Ini harganya Rp 30.000 Menurut kalian Ini harganya berapa Next Bandeau terakhir Yang paling gong Ini yang paling mahal Diantara yang lain Cuman menurut aku Ya wajar aja mahal Kalo diliat ya Hmm Aku gak tau sih Kalo misalkan kami Mizong Yaudahlah ya Aku tuh ngeliat Banyak banget Bandeau kayak gini Yang dicual di Shopee Cuman Waktu aku liat reviewnya Banyak yang kayak Bintang satu gitu Katanya waktu dateng tuh Banyak yang copot Dan yang bandeau aku pilih ini Itu tuh Reviewnya bilang Kalo gak banyak yang copot Sebenernya Gue agak Adek-dekan juga ya kan Kalo misalkan nanti Nyampe kesini Copot semua Protol kate Atau You know guys Ini harganya berapa Gak boleh liat dulu Kalian harus tepat dulu Ini harganya berapa Hmm Oke Ini kayak yang tadi aku bilang Ini adalah bandeau yang paling mahal Aku beli disini Harganya adalah Wait 208.250 rupiah Well Tapi ini ya Kalo aku pegang ini tuh Berat Mau dibilang berat banget juga Gak banget banget Cuman ini berat Kalo kalian liat Ini bertah-tahkan Uh lala Bertah-tahkan Apose Bertah-tahkan Bertah-tahkan Mutiara-mutiara KW Ya kan Udah jelas Ini bukan mutiara asli Tapi Bodoh amat Ya kan Terus Ini ada Tentunya juga bukan Zikron Atau Zircon Ya Ini jelas Eles-eles Cuma Balik lagi Bodoh amat Ya kan Lalu Kuning-kuning ini Tentunya Ini bukan emas Sudah jelas Ya kan Mungkin saja ini adalah Pirit mungkin ya Okur Ini Ini gue mau agak lama nih Review-nya Karena ini tuh agak meot gitu Tadi waktu dateng meleot Apa sih Ya peot gitu Terus ini Lempengannya tuh agak Dia tipis ya Gak tebal Terus ini bandonya Terus sebenernya kayak bandu biasa doang Terus Platnya ini Itu ditempel Di lim Di bandonya Ada something yang copot Apa ini I don't know Tapi kayak Perak-perak gitu Gak tau dari mana Biarin aja Intinya Mutiara-mutiara inti Dan juga Permata-permata intinya Ini belum copot Ya kan Terus ini tuh kayaknya Agak-agak Ini tuh karena Berat gitu loh Besinya Jadi aku gak tau Bandonya tuh Jadi agak ringgi So guys Let's try Aku mau nunduk Uh lala Aku mau nunduk Tapi guys Ini kalau aku nunduk Dia gak Sekenceng Bandu-bandu Yang lebih murah Tadi ya Yang jauh lebih murah Itu ya Dia tuh Mungkin karena berat juga Dan bandonya ini tuh Gak ada Sisirnya juga Jadi Dia tuh memang Gak kenceng Tapi mungkin aja ya Memang cara pakenya tuh Harus dijepit Or something I don't know So Mari kita pake kayak gini Atau ini tuh Pakainya tuh harus Pake cantik Yang Sombong gitu ya Yang gak boleh nunduk Sama sekali Karena kalau nunduk Oh 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 My nose Jadi gue gimana nih Gue bingung juga nih Dari tadi gue udah liat yang murah-murah Terus Bagus-bagus gitu kan Ini Ini paling mahal wak 200 ribu Gue gak tau sih ini Gue belum pernah ngeliat kayak gini Dijual di Store-store gitu I mean yang Ekstra-ekstra tuh Banyak ya Cuman kalau yang Kayak gini sih Aku belum pernah liat Dan aku bingung Ini worth it Atau gak 200 ribu But in my opinion Ini kurang worth it Mungkin ini tuh Kayak ada pengaruh juga Karena dari tadi tuh Aku liat murah-murah bagus Cuman Kalau misalkan aku Suruh kasih harga ini Bandung Mungkin aku akan Kasih harga 150 Well Ini semua mutiaranya Pelsong Ini semua juga Pelsong Apa sih Permata-permatanya Eles-eles gitu Terus Untuk dipakai pun juga Ya mungkin buat Photoshoot aja gitu Kalau misalkan dipakai Untuk kenyataan Kurang nyaman sih Ya kan So yeah Not worth it For 200k But Kalau misalkan ini 100 Atau 150 ribuan gitu ya Worth it lah And ya guys Jadi itulah tadi Beberapa bando Yang udah aku beli di Shopee Dari yang Murmer banget Sampai yang Gong Dan semoga review ini Bisa membantu Semua teman-teman Mungkin yang lagi Liat-liat Terus Aduh ini bagus gak ya Gitu ya Semoga video ini Bermanfaat Dan juga menghibur Untuk semua teman-teman Yang menonton And ya guys Seperti biasa Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa Give me thumbs up Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Ke channel ini And ya that's it Thank you so much For watching And I'll see you guys On my next video Bye Bye